Reklamasi yang belum dibangun dihentikan pekerjaannya. Lalu bagaimana kondisinya di lapangan? Ada Kiwantoro yang akan melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya Dajen dan juga Saudara, posisi saya saat ini berada di Pelabuhan Muara Angke. Dari sini, ini saya bisa melihat dengan jelas ke arah utara. Ini terlihat bahwa ada sebuah pulau yang sudah tidak, ataupun belum berpenguni sampai sekarang. Ini secara kasar mata bisa terlihat, kalau dari layar kaca Anda mungkin bisa terlihat ada kapal yang cukup besar. Itu adalah kapal pengangkut pasir yang biasanya digunakan untuk membangun pulau-pulau reklamasi yang ada di Teluk, Jakarta. Kapal itu adalah Pulau F dari Data. Ini adalah pulau milik dari Jakarta Property Indo yang kemarin di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa Pulau F termasuk dalam 13 pulau reklamasi yang tidak diizinkan lagi beroperasi ataupun dilanjutkan pembangunannya di sana. Tadi kami sempat melabu ataupun berlayar ke arah Pulau F. Ini sekitar 30 menit dari Pelabuhan di mana kami melihat kondisi dari Pulau F sendiri. Ini memang benar-benar belum berpenguni, tidak ada lagi pengerjaan. Begitu juga dengan lain kami bertanya. Memang mereka menegaskan sejak pergub nomor 58 tahun 2018 disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini sudah tidak ada pengerjaan di sana. Namun tetap saja nelayan ataupun kapal-kapal yang berada di sekitar perairan Teluk, Jakarta ini tidak bisa merapat ataupun mendar ke pantai yang ada di Pulau F tersebut karena ada sejumlah penjagaan yang diberlakukan oleh pihak pengembang ataupun properti. Di balik dari Pulau F itu adalah Pulau CD, D, dan E. CD itu termasuk dalam pulau atau empat pulau reklamasi yang masih diizinkan pembangunannya oleh Gubernur DKI Jakarta karena di sana memang sudah terlihat sekali. Sudah ada properti, ada rumah-rumah yang telah dibangun, dan juga ada sejumlah sarana yang dibangun oleh pihak pengembang di mana Gubernur sendiri mengatakan bahwa pulau-pulau C, D, G, dan N yang sudah dibangun ini nantinya akan dijadikan sebagai atau ditata untuk kegiatan masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta. Dan memang sampai saat ini kami bisa memastikan, selain dari empat pulau reklamasi, tiga belas sisa pulau reklamasi ini sudah tidak ada pengerjaan, dan semuanya bisa terlihat ketika Anda bermain ataupun berlayar di sekitar teluk Jakarta yang berada di kawasan pantai utara Jakarta. Sementara itu, Dajan Frila, kembali ke Anda di studio. Sampai jumpa di video selanjutnya.